hai oke Assalamualaikum teman-teman semua welcome back to my channel dalam video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana mematikan sinkronisasi di laptop di Windows 10 ya jadi sinkronisasi itu misalkan kita login ke komputer atau perangkat lain menggunakan akun Microsoftnya sama ya jadi kita akan mematikannya agar tidak tersinkron dengan perangkat yang sudah digunakan di perangkat yang lainnya misalkan teman-teman punya perangkat satu terus teman-teman login lagi menggunakan perangkat yang sama di perangkat yang lain Nah itu akan terbawa dari awal perangkat itu akan terbawa jadi akan tersinkron Nah bagaimana cara mematikannya agar tidak terbawa di sini teman-teman masuk ke pengaturan ya masuknya pengaturan masuk ke Windows settings setelah masuk ke Windows setting di sini teman-teman pilih menu account ya ini menurutkan selalu menurutkan di sini teman-teman pilih yang paling bawah yaitu sinkron your setting dan kemudian di sini teman-teman sip ke kiri ya yang ini pengaturan non-sinkronisasi nah disini itu ada tema sandi pilihan bahasa kemudian akses pengaturan yang lainnya jadi akan terbawa misalkan teman-teman login ke perangkat yang lainnya ya jadi sini terlalu saja sip ke kiri untuk menaktifkan nah disini sudah non-aktif semuanya ya yang ini yang dinaktifkan maka yang lainnya juga akan ikut non-aktif atau ikut mati ya jadi caranya sangat mudah teman-teman bisa praktekkan sendiri mungkin sekian video video singkat ini dari saya semoga bisa memberikan manfaat jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati